ok iniquility sama dengan equality lah yang bagusnya kamu boleh semak jawapan kamu dan kamu akan tahu dia sama jawapan kamu betul atau salah always keep that in mind hanya yang kalau dia linear senang saja lah kan tambah tolak hanya bila tanda itu perlu dibukakan negat bila kita bila kita bertambah tolak kenapa? sebenarnya kamu tahu kenapa? sebenarnya teman macam biasa saya pun nampak juga kenapa kalau kita tambah tolak dia oke, kalau kita tambah tolak ke tiada masalah sebab kan kalau macam negatif terap negatif nah itu masalahnya kan sebab kalau tambah tolak ke dulu tambah benda yang sama, dia masih lebih besar kan kecil kalau kamu darap positif, darap negatif oke juga kan darap nombor positif oke, darap no negatif kenapa? sebab kalau tiga dua tiga lebih besar dari dua kalau kamu darap negatif dia akan jadi negatif tiga, negatif dua iya tanda ini masih sama kan? tidak sebab yang negatif sama yang ini itu berbeza bukan, bila kamu darap negatif dia punya tanda berlainan tanda akan bertendangan supaya logik dia punya bila kamu darap bila kamu darap atau bahagi negatif tanda akan berubah iya kalau begini bahagi negatif satu tiga dua ini tiga iya, besar kan? itu juga sebabnya oke, apapun pun saya maaf so macam yang ini cara paling bagus apa? kalau boleh kamu elakkan negatif selalu terlupa kumpul xp tanan ke geret? tanan tanan supaya dia jadi positif yang sini tapi boleh, jangan terus ke depan tapi simbolnya dia kesta balik nanti lah jangan buat dalam satu langkah sama-sama tapi apa-apa semak lah yang penting macam begini boleh lah ok, tujuh x kurang daripada negatif tujuh kan? kalau mau langkah inilah kalau tidak kalau tidak tujuh x negatif tujuh so x kurang dari terbalik kan boleh lah bagi tujuh ataupun terpulang lah x terpulang 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 ok, satu terpulang biasanya dulu lah STPM dia kalau inequality dia kamu tulis dalam set notation maksudnya jawapan akhir kamu set 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 iya set x x x kecil negatif satu negatif satu negatif satu oh iya sorry kamu boleh kalau kamu mau negatif satu tapi kalau bila kamu masukkan negatif satu dia akan jadi dia akan jadi kosong dua-dua belah pun jadi kosong oh iya iya eh bukan jadi kosong dia akan jadi sama dengan sama dia akan jadi sama dengan iya oh iya iya sepatutnya kan iya iya negatif satu satu tiga dengan tiga lah kan ataupun kalau kamu mau tap satu kali dalam tapi bolehkah tap dalam macam mana tap dalam ada 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 tapi ada degree dia ni ada B biasa B oh iya macam mana ni dua keraan ke tapi degree tu iya iya degree tu ke degree 4 iya ada 1 iya ada oh takpelah maksud saya yang calculate itu kalau kamu mau ganti banyak nilai ini kalau kamu mau guna calculator yang calculate itu kamu masukkan nilai kita buat apa yang dulu kalau persamaan yang banyak ialah kamu boleh masukkan maksud saya apa tentunya katakan x2 tolak 3x tambah katakan bukan guna calculator lah bukan guna calculator untuk masukkan 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 ataupun dulu polynomial masuk masuk panjang macam mana kita mau cuba-cuba nilai dengan cepat kamu tak formula ni kan iya lepas kamu kau boleh kan masukkan x kan iya tapi yang ini macam mana dia ada dua belak ataupun katakan kamu mau semak contohnya contohnya lah katakanlah ini bersamaannya kamu bawa-bawa kamu dapat nilai x kalau dikata-kata ini boleh kan iya iya 4 lah ok 7 ok katakanlah apa-apa saja katakan 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 kamu dapat jawapan kamu mau semak jawabannya betul atau tidak kamu ganti kan tapi kalau katakan banyak jawabannya kamu malah suntutak setiap kali yang ini senang lah sobat dia satu formula kan yang ini dia ada dua belak katakanlah boleh-boleh juga kamu masukkan apalah kamu masukkan contohnya x kuasa 4 tolak 3 x tolak 2 katakanlah kamu masukkan ini setiap jawapan kamu masuk dia akan kosong lah kan dalam kes itu iya setiap sama dengan kosong supaya kalau kamu masukkan banyak jawabannya kamu tekan ini kamu mau masukkan how about this one? oh bawa ke sebelah kosong iya tapi kamu kena pahamlah maksudnya kamu tag 1 tolak 2x iya tag 1 kan 1 tolak 2x x ini berapa negatifnya x x tak tag x x oke 1 tolak 2x tolak tolak kurungan buka kurungan tolak 2 kurungan ini 5x tambah 8 ini 5x tambah 8 5x tambah 8 tambah 8 tambah 8 nah rata-rata biarkan kamu bukan yang mau kira atau tak bisa jadi dalam kurungan tolak 8 ok dalam kurungan lepas itu kamu calculate kalau kamu masukkan negatif 1 dia sepatutnya jadi kosong kosong ok tapi jawaban kita ialah kurang dari negatif 1 bermaksud negatif 2 kita coba negatif 2 kalau masukkan negatif 2 betul gak? so tanda sini ialah lebih besar kosong kan? iya menegaklah apa-apa nilai yang bukan dalam jawaban kita nilai yang bukan dalam jawaban kita jawaban kita kurang dari negatif 1 maksudnya nilai yang lebih besar daripada negatif 1 nah negatif 1 contohnya kosong kosong kalau memasukkan kosong sepatutnya bukan lebih besar dari kosong iya sejak negatif 7 6 lah kan? iya memenuhi persamaan asal lah ok oke 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 pesamaan asal yang lebih besar X lebih besar daripada negatif 1 contohnya kosong 1 dia tidak akan itu jawaban kita adalah X kurang dari negatif 1 jadi apa penilai yang kurang dari negatif 1 bila kita ganti ke dalam dia akan memenuhi kesamaan bermaksud dia akan lebih besar dari kosong oh iya manakala apa-apa yang bukan dalam jawaban kita contohnya lebih besar dari 1 contoh kosong 1 2 3 sepatutnya tidak mengenai tidak mengenai dia akan kurang dari kosong inequality kalau dia memenuhi dia akan lebih kurang dari kosong tinggol lah kalau tinggol lah untuk yang ini ya oke oke coba yang kedua ini syarat kita itu X lebih kecil dari negatif 1 kecil kita masih masuk apa yang X lebih kecil untuk mengatakan kedua dan masuk yang ingin dari sana maksudnya yang masih lebih besar daripada India C kita masuk X lebih besar dan mengatakan kedalam jauh Yang penting, itu siapannya dan bagaimana kamu menghasilkan X 1 per 3 X Lebih besar, lebih kecil Atau sama dengan 1 per 3 1 per 3 Masuk kamu calculate ke begini 2X tambah 1 per 5 Tolak X Masukkan yang tidak boleh ke Kalau masuk 1 per 3, dia akan jadi kosong Iya Kalau masukan yang kurang dari 1 per 3 Iya Kosong, kosong kemudian 1 ke 4 Negatif 1 Negatif 1 pun boleh Mana kalah apa-apa yang lebih besar dari 1 per 3 2 per 3 ke 1 ke 1 per 2 ke 1 per 2 ke, boleh Memenuhi ya Dan masalah untuk linear Okay So, next ialah bila kuadratik Paling senang Nukis berapa Kita boleh tambah tolak Kita boleh tambah tolak Darat bahagi Any numbers Sebab Bila kita numbers Kita tahu dia positif Ataupun Negatif Dan kita boleh tolak darat bahagi Okay Okay So, X2 lebih besar Dan bersama dengan 4 Sudah tentu Eh, senanglah Kita square root Nak boleh kan Kesamaan pun tak boleh Ketakaman lagi lah Tak boleh Hmm Pindah 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 4 Alright Lepas itu Itu punca kuasa Ya lah Itu lah Itu maksudnya Square root Ini tak boleh buat Tak boleh begini Okay Kalau bersama pun Tak boleh Oh, kalau dalam sini Tak boleh kalau Letak square root Oh, patut Boleh lah Boleh, tetapi kalau ini Kalau kita dapat positif Negatif 2 Ya So, kalau ini X2 lebih besar positif Negatif 2 Kalau itu Masuk dalam kalkulator Tak boleh ya Okay Tak boleh So, what you do? Kalau asalkan dia quadratic Tak perlu lah Ini kalkulator Eh, sini dah sejuk X2 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 Tentu yang tak perlu Guna kalkulator Lepas itu Kita Cara paling bagus X Ha? X tambah Oh Dua lanja Tiga Satu Dua Sekejap dulu Iya Baik Lepas itu Lebih besar Dekat kosong Gimana? Tengok A nya Dan lebih besarnya Tengok A nya Bukan Tengok A nya Iya Dekat luar Dekat atas kan? Iya Dekat atas Dekat atas kan lebih besar Iya Di luar Di luar So, kurang dari Negatif 2 Negatif 2 Dekat 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 Ini Kalau Ini senang Tak perlu Tolak lah Semang je X2 lebih besar Dan 4 Betul kah? Dekat Jawatan kita adalah X kurang dari Negatif 2 Contohnya Negatif 3 Negatif 3 Jawatan kami ini kan? Negatif 3 Negatif 3 Negatif 3 Skuar 9 9 lebih besar dari 4 Apapapun square kan dia positif Ataupun 2 Lebih besar dari 2 Ataupun 3 3 square 3 Ok Negatif 3 pun ok Kan Manakala yang tidak dalam jawapan kita Contohnya Dua 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 Dia akan jadi Kosong kan? Tapi dia akan jadi Sama dengan kan? Biarlah Tapi bukan itu cara menemak Yalah itu untuk cara menemak Nombor kamu betul Oh iya Satu kah? Negatif 1 kah? Kosong Kosong ke? Kosong ke? Ok ke? Saya diadun Nak apa duitnya? Satu tambah? Satu tambah Satu tambah Square lebih 2 Satu lagi? Satu lagi 1 Satu lagi 1 Satu tolak Satu tolak Satu Jadi mana lebih besar? Ini lah kan? Satu tambah 1 lebih besar Satu tolak Satu Satu Jawaban kamu? Tidak mas Saya mau jawaban kamu saya Tidak mas Saya mau jawaban kamu saya Tidak mas Lebih besar daripada Satu dan dua Jadi kecil yang kedua Oke Oke Jadi kecil dari satu tolak Satu Satu Baik X lebih besar satu tambah Satu Satu Betul? Bukan besar Lebih besar sama dengan nah Mbak Tia Tia Sama dengan Sama dengan Sama dengan Sama dengan Sama dengan Masukkan dengan kalkulator sekarang Apa? Sama dulu Sama dulu sekarang Guna kalkulator Satu tambah 2 X tolak X2 Kalau kamu masukkan Satu tolak Dua Dia akan jadi dengan 6 Tosong Kan? Oke Coba nilai yang Apa? Guna negatif pun boleh Ataupun Yang lebih besar daripada Satu tambah satu 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 poin lumpi Guna tiga Guna tiga Guna tiga Sepatutnya Lebih besar dari kosong kan? Lebih besar dari kosong kan? Lebih besar Salah Tapi salah Maksudnya salah Apa? Yang penting kamu tahu salah Nilainya betul Tetapi Tandanya salah So Be careful a few things Satu 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 Ini mesti kosong kan? Ya Can be irrational Boleh ada set lah Tetapi Bahati-hati dengan tanda negatif Paling bagus Sebab sekarang kamu guna calculator kan Sebenarnya apa di dalam Kalau kamu guna ini Kalau ini adalah rootnya Kamu guna calculator Maksudnya faktor kamu adalah X tolak Tolak root ini Dengan X tolak root ini Ini cara menulisnya sebenarnya Kan Lebih besar sama yang kosong Tapi masalahnya apa Kalau dia bukan sepun Kamu guna berhati-hati kan Ini adalah negatif So paling bagus Kamu tukarkan di kepada positif So X tolak 2 X Tolak 1 Lebih kecil atau sama dengan kosong So grafnya tetap sama Tetapi jawapan kamu sepatutnya Di bawah Di bawah So X in between 1 minus 1 1 plus 1 1 plus 1 Boleh semak kan Dengan I think mungkin jawapan 2 ke Negatif 2 Kena tahu ini desimonnya berapa kan So pilihlah nilai yang sesuai Maksudnya cara penulisankah Dia mesti begini sebab Yang ini adalah satu range So mesti tulis begini Kamu tak boleh pecahkan Ini pula adalah dua bagian berlainan So dia mesti tulis bag asing kan Tak boleh tulis ke sana So ada pasal dia suruh Loret macam masak-masak itu Dia takkan suruh kamu loret Ini adalah cara saja untuk kamu Sof Banyak cara lain lagi Yang menggunakan jilat nombor itu pun Jilat nombor itu Nanti kita akan buat Cuma caranya Tapi kalau square Kakak square saya cadangkan guna ini Cepat Cepat nak letak Dua lain saja Kalau yang sana kalau lebih Sekejap lagi Okay so Per Simple Dimana di atasnya nombor Of course kenapa kita tak boleh buat begini Kenapa kita tak boleh darap X ke atas Nanti dia ada X Satu masalah ini Satu masalah lagi Kita tengok bila kita darap Bila kita darap Masalahnya ialah apa Tandanya mungkin berubah Bergantung kepada apa yang kamu darap Adalah positif ataupun Negatif So kalau kamu pasti dia positif atau negatif Kita boleh darap Tetapi kalau kita tidak tahu Adakah dia positif ataupun negatif Contohnya A X X pun mungkin positif Mungkin ada So tak boleh kamu darap ke atas Kamu kena faham sebabnya Okay so in this case Tapi yang ini Kalau di atasnya nombor yang simple Satu per A Kita boleh digunakan Tikikan saja It's just saying that Satu per A adalah positif Kan So sudah tentu A adalah positif Kalau satu per X lebih besar dan kosong Sudah tentu dia lebih besar dan kosong Kalau satu per A negatif A pun mesti negatif Ini terus saja video Kata cara lain Tapi kalau satu per A lebih besar atau sama dengan kosong Salah juga A lebih besar A atau sama dengan kosong Kena berhati-hati A sebenarnya boleh kosong atau tidak Tidak So ini yang sticky sikit lah Sebab kita tak boleh bahagi dengan kosong So walaupun kadar sama Lebih besar sama kosong A ialah kosong Apalah Of course this only works Kalau sebelahnya ialah 0 Dengan pula satu per X Lebih besar dari 3 Boleh borong membuat keputusan OX lebih besar 3 Jangan So Kita We can Make conclusion about the sign If given the sign of the circle So contohnya begini Satu per empat tolak X Lebih besar Kosong Teruslah kita buat kesimpulan So X Bukan lah 4 Kona X Lebih besar So X X Lebih kecil Boleh lah Ini pindah sebelah Lepas itu terbalikkan Apapun semak lah So All you need to semak Ialah 1 over 4 X Masuk kecil Masuk dengan kecil Masuk dengan kecil Arti Sudah tentu Kamu mungkin akan cuba Masukkan 4 Kau kirit tahan Marah Marah Masuk ke 4 Betulah hahaha Laki bertiga Dua Satu Adakah positif? Iya Tetapi sebaliknya kalau 5, 6, 7 ada negatif Oke Karena pula kalau dia ada nomor-nomor yang begini Ada 3, ada 5, ada negatif Kembang Kembang Tidak Kembang ke dalam Bolehkah kita darab bahagi ke sebelah? Bolehkah tidak kita darab bahagi ke sebelah? Tidak Kenapa tidak? Dia ada masalah Bolehkah kita darab atau tidak? Yalah kalau 5 kalau kita darab bahagi Jadi jadi kosong lah memang Tapi bolehkah kita darab ke sebelah? Boleh Sebab kita tahu Jadi kosong Tapi 3X tambah 4 Tapi 3X tambah 4 Tak boleh darab Sebab kita tidak tahu dia positif So barulah buat kesimpulan Dan Satu bahagi dia jalan negatif Ataupun sama dengan kosong Untuk dia sendiri Lebih kecil Tidak 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 Ok So linear Kodetik Yang ini Reservoir yang satu tu Ok So bila dia lebih banyak Kamu tengok cara Apa yang kamu mahu guna Ok apa pun kena fahamkan dulu Ada banyak cara Kadang-kadang Kalau kamu ingat shortcutnya Kamu tak faham Apa maksudnya Susah Ok Pressional function Non repeating linear function So dia ada benda yang didarab Dibahagi Ini mungkin boleh sampai kuasa 3 di atas Tapi seliput saya tak pasti lah Ok Yang penting sini masih lagi Kosong Ok Kenapa ini kita boleh buat kesimpulan ialah When you have something Time something divided by something Divided by something Divided by something Bila segelas ini kosong Maksudnya kita tahu Sama ada dia positif Ataupun dia Negatif Kan Itulah kita boleh buat kesimpulan Ok So contohnya Seperti apa Or the other side must be zero Or factor must be linear Tiada kuasa 2 sekali No repeat that factor Can have xy plus 1 Can have x plus 1 square Denominator cannot be zero Ok So contohnya Bila kita tahu A darab B lebih besar dari kosong Apa kesimpulannya Bila 2 nombor di darab Kita tahu dia adalah positif Ok Apa kesimpulannya Apa yang kita tahu tentang A dengan B A B positif A B negatif negatif A B Maksud apa orang masukkan A B A Kedua 2 positif Kedua 2 positif Kedua 2 negatif Ok Boleh juga A dan B Ok Boleh jadi kedua 2 A positif A positif B positif Ya Ataupun A negatif A negatif A B negatif Oh Nampak Sama guys Ini kedua 2 positif Atau Kedua 2 negatif Enam Kalau apa A Mau Kalau AB negatif So sama ada A positif Dan B negatif Atau A negatif Dan B positif Kenapa keluhan besar sih Sebab dia Ini atau ini Dia bukan ini dan ini Atau ini dan ini Ini pasangan Pasangan ini ataupun pasangan itu Kalau bahagi Sama juga konsepnya kan Kalau positif bahagi positif Maksudnya ini sama dengan ini So in fact Kalau kita mau Kita boleh deduce begitu saja Contoh begini X tolak 1, X tolak 4 Lebih besar dan kosong So kita tahu Sama ada X tolak 1 Positif And X tolak 4 Pun positif Or X tolak 1 Negatif And X tolak 1 1 4 4 4 Negatif 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 Oke Kalau yang pertama itu apa kesimpulannya X So what does this mean? Nah itu juga kan Kalau dia hasil darah positif Kita pasti ini positif Ini pun positif kan So X tolak 1 positif Maksudnya X terdiri besar dari 1 X tolak 4 positif Maksudnya X terdiri besar dari 4 Ataupun Kedua-duanya Tapi what does this mean X berada di antara 1 dan 4 Macam Tapi sekarang kamu semua paham kan Tidak Sekarang X kamu mesti lebih besar dari 1 Dan dia mesti lebih besar daripada 4 Maksudnya X lagi besar daripada 4 Maksudnya X lebih besar daripada 4 Manakala yang ini X kurang dari 1 Dan dia juga mesti kurang daripada 4 X kurang daripada 4 Maksudnya X kurang daripada Bukan dia di Kamu mesti kurang daripada 4 dan juga Mesti kurang daripada 1 Kurang daripada 1 Dan kurang daripada 1 Iya Gabung kan Kalau kurang daripada 4 Tidak semestinya kurang daripada 1 Iya Tapi nanti kita boleh guna arrow Tapi sebelum itu Tapi bukan dia digabung N ini maksudnya Syaratnya N N N Kan Dia lebih Kita buatlah disini Adakah cara yang senang untuk kita lihat Kamu nampak dia punya Yang tadi macam mau nampak Sebab kalau 1 4 Oke lah Oke So kamu lepas 1 garis 1 4 Oke X lebih besar dari 1 Disini Oke X lebih besar daripada 4 Disini kan N ini maksudnya Kedua-duanya kan Dalam kes ini Kita Manakah kawasan yang dia Lebih besar daripada 1 Dan juga lebih besar daripada 4 Yang dari 4 ke 1 So yang ini kita cari overlap lah Ya Manakalah yang ini 1 4 1 4 4 Oh Ok 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 Kalau N Ok Ok Tetapi belum habis Ok Ok So jawapan akhirnya X kurang dari 1 Oh X lebih besar daripada 4 Tapi ini senang Sebab kamu nampak overlap ke tidak Kurang 1 dan lebih 4 Nampak Nak overlap ke tidak Oh Tidak Eh Ya tidak X kurang daripada 1 Ataupun X lebih besar 4 Tidak Tidak So in this case inilah jawapannya Ya Mungkin kita cuba yang satu Yang overlap Sekejap Macam mana overlap Sebelahnya cukup Yang Sebab sepatutnya ini kita touch di bagian kodetik juga Tapi sebab Ok Cuba didaksikan kalau dia terbalik pula Dia negatif Apa yang dah jadi Yang mana Yang sama lah guna cara yang sama Kalau dia di darab kurang dari kosong pula Apa bezanya Kalau yang ini Kalau kodetik janganlah guna cara ini Let's explore saja Ok Tapi ini kan kodetik sih Dia punya persilangan kita Ok So yang ini Lebih besar dari 1 Lebih besar dari 1 Dan kurang daripada 4 Kita dapat Persilangan ini Which is 1 dan 4 In fact kita tahu ini jawapannya Tapi yang kedua Oh Case ini Apa masalahan case ini Kejap satu Case Case kedua ialah 1 4 Kurang dari 1 N ini bukan O N lebih besar dari 4 Bukan jual ini Invalid Maksudnya tiada lah No solution lah Semua ke tiada Semua ke tiada Sekejap betul-betul No solution Apa tadi katanya tadi Semua ke tiada Semua ke tiada Untuk ini Bawah ini no solution Adakah dia ada bahagian yang kurang dari 1 Dan juga lebih besar dari 4 Adakah nombor yang kurang dari 1 Dan juga lebih besar dari 4 Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada lah sebab semua Nombor yang kurang dari 1 Adalah kurang dari 4 Dan kamu tengok diagram Dia tiada overlap So ini no solution No solution So kalau ini O no solution So kamu dapat itulah Seperti O kan Dia bukan N kan Iya Kalau dia N Jadi maksudnya no solution Iya Sebab dia Tiada overlap Kalau sudah cakap Bukan ya Cakap Pindah cakap ya Ya Ketika lain Kata lain N ini kita overlap Oh itu kita gabungkan Ini satu ERO Nanti kita tak guna ini Kita guna satu lagi Tapi dia pun guna ERO Tapi dia bukan ini Kalau dia mau N Mana Ini N No solution No solution Oh ok 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 I understand what you mean Sepatut ada satu Cakap Just think lah X lebih besar 1 Or X lebih besar dari 3 Aku jawabannya Lebih besar dari 1 Atau lebih besar dari 3 Itulah jawabannya Lebih besar dari 1 O lebih besar dari 3 So kalau kami bikin 2 Diterima atau tidak Tidak Diterima 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 Tapi 2 kan lebih besar dari 1 Tapi kecil Dia kan O Oh kan Iya So kalau dari segi diagram Mereka guna 2 Is 1 Di atas Tidak sama juga diagramnya Oh iya Ingatkan saya yang lengkung Kalau O maksudnya Mana-mananya ada satu bagian Dikira Iya Daripada itu Oh 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 Satu Satu Sebab Satu itu Sebab kalau lebih besar dari 3 Tidak Tidak Sebab ini O Iya Lebih besar dari 1 Atau Salah satu Kenapa satu Satu lah Oh Satu lah Semua bagian ini Jampil kira kan Iya Kalau itu Cuma bagian ini Memenuhi kesamanya Lebih besar dari 1 Atau Lebih besar dari 3 Kalau memori jawapan Se-X Lebih besar dari 3 Salah Itu N Itu N Apa N N Kalau X Lebih besar Satu N Itu lebih besar Ini Anyway Ini cara pertama Kalau tiada Tiada keperluan Jangan guna caranya Ini untuk apa Siap keperluannya Ada soalan yang perlu juga Bila dia gabungkan Kadang-kadang ada soalan Dia bagi Dua persamaan Lepas sudi N Ataupun O Di tempat So Of course Yang paling senang guna Diagram method Guna graph Guna graph Tapi di sini Kita guna diagram Sebab kita Mau cara yang Apa sebenarnya Kita mau cara yang Kita boleh Apply untuk Semua bentuk Kalau kodetic Gunakan kodetic So yang ini Sebenarnya Kita nampak tadi Sebenarnya Apa yang penting Ialah Di mana Dia interaksi Antara apa Tandanya kan Positif Positif Negatif Negatif Lepas tu Yang ini Kita cari Di mana Dia positif Nampak tak Yang ini Ialah di mana Dia positif Di mana Dia positif Ini adalah Di mana Dia negatif Di mana Dia negatif Kan Kedua-Nampak tak Kedua-Nampak tak Kedua-duanya Bila Dia bertukar Tanda Satu Dan empat Kan Maksud Maksud Maksudnya Maksudnya Sebab Dia darat Ataupun Bahagi Kalau kita Tahu Kalau kita Tahu X Tolak Satu Bila dia Positif Negatif Dan Untuk X Tolak Empat Kalau kita Tahu Bila dia Positif Negatif Maka Kita Bolehlah Video Apa Berlaku Kepada Tanda X Tolak Satu X Tolak Empat Kemaksudnya Tapi Yang X Tolak Satu Bila dia Positif Bila dia Bertukar Tanda Antara Sebelah Kiri Satu Dengan Sebelah Kanan Satu Yang Empat Pula Disini Kalau Table Kita Kita Apa Macam Kita Mau Apa Kalau Kita Letak Kita Paham Tak Sini Adalah Satu Satu Jadi Kalau X Kurang Dari Satu Dia Bernilai Negatif Lebih Bersatu Dia Bernilai Bersetak 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 Kita Mau Tahu Saja Bila Benda Negatif Tapi Ada Satu Lagi Dia Berubah Pada Empat Kan So Oleh Itu Kita Tiro Kita So X Kuala Empat Bola Negatif Di Positif Di Sini Tapi Sudah Tentu Kalau Satu Sini Negatif Sini Positif Sini Negatif Sini Negatif Sini Nombor Lain Kalau Mau Lengkapkan Ini Empat Ini Lebih Besar Empat Positif Sebenarnya Tentu Negatif 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 Ini Sebenarnya Positif 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 Kalau Mau Lengkapkan Sebenarnya Tandu Lagi Ini X Kurang Daya Satu X Besar Daya Empat X Kurang Daya Empat Daya Sini Oke Kita mau Faham Ini Nah Konsepnya Apa Kita mau Tahu Pada Satu Satu Tempat Siapa Negatif Siapa Konsep Kita Boleh Dapat Hasil Kelebihannya Ini Sini Baru Dua Faktor Kalau Empat Faktor Masalah Kita Besarkan Table Saja Tapi Contohnya Disini Ada Empat Disini Ada Empat Suka Ada Empat Lepas Itu Yang Hujung Tengok Sajalah Semua Sebab Dara Bahagi Sama Negatif Negatif Positif Positif Negatif Negatif Positif 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 Ok Ok Nanti kita buat contoh 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 Disini Ataupun Apa So Akhirnya Pilih Sajalah Yang dia Mau Dalam Pisi Ini Dia Mau Apa Jadi Kita Pilih Saja 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 S Saja 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 Kata Kamu Coba Ini Dengan Cara Ini Ni Tepika Di Ke Es Atas Lam Nujuk Kenapa Duk Senen Lagi Lagi Cukrat Cukrat Kalau Cubic Atow Cubic Pun sebenarnya masih boleh lah aku cuba yang ini pakai lukis tebelnya kalau kamu mau didaksi boleh juga tiga benda positif maksudnya ketiga-tiga positif ataupun satu positif dua negatif so maksudnya mungkin ini positif negatif-negatif ataupun negatif-positif jadi sebenarnya tebel itu konsepnya sama hanya kita ringkaskan dan kita terus nampak dimana dia positif-negatif yang pertama yang pertama apa nomor-nomor itulah kamu kena tahu yang mana kecil mana besar negatif tiga dua dengan satu per dua kamu kena susun kan satu per dua kecil daripada dua iya bahkan susun lah susunan tebelnya kalau susu salah kan negatif tiga dua dengan satu per dua kan dia terbuka tandanya misalnya setiap dia yang paling kecil negatif tiga lepas itu negatif tiga sampai tengah satu per dua ya ataupun sebenarnya yang di dalam itu tak penting yang penting dia punya nombor misalnya negatif tiga satu per dua dengan dua kan kan jadi kolumnya so bila x tambah tiga sorry satu lagi kan so bila x tambah tiga yang kamu akan nampak ini negatif lepas itu positif-positif-positif kan manakala x kolak dua sebelum dua dia negatif-negatif-negatif lepas itu positif kan dan satu lagi dua x kolak satu satu per dua negatif-negatif positif-positif negatif-negatif positif dia kan berubah tanda pada puncaknya yang x tambah tiga berubah disini yang ini berubah disini positif-negatif-negatif negatif-positif-positif ke akhirnya positif-negatif negatif-positif-negatif-negatif-positif negatif-positif negatif-negatif biasanya dia akan berulang begini untuk takkan tiba-tiba positif-positif negatif-negatif kalau setakat kamu darab begini kalau ada yang ganjil mungkin kamu hasil tapi dia mau apa? positif kan negatif? dia mau positif positif jadi jawabannya dia pun kena baki hati macam mana tulis sebab ini adalah di antara iya negatif-negatif tiga kemudian jelatihan itu syaksa kedua kedua O O X lagi besar dari sini 0 0 di dalam set di dalam set Banyak dua tahun se-o di dalam set tidak ada dua tahun oh 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 tapi kadang-kadang dikasih pisah dengan u Itu Union Itu Union Macam mana? Itu guna tanda Interval Oh yang tinggi itu Interval Saya malah Pastikan So So Itu malaslah mau lukis Sebenarnya So Yang kita tahu ialah Kita nampak ialah Sebenarnya apa, setiap faktor Dia ada Satu belah positif, dia ada satu belah Negatif Kalau kita lukis saja Sebelah positif Sebelah positif Sebelah positif Kalau kita lukis saja sebelah positif Then, otomatik kita tahu lah yang sebelah Tiada itu negatif Boleh juga, sebab dia maukan positif Bukan, bukan kaitan dia positif Maksud saya, kita tahu Setiap satu, dia akan berubah positif Negatif Berikut keadaannya So, kalau kita mahu cepat sedikit Tapi kamu kena faham Yang ini dia punya Konsepnya Kita menggunakan satu arrow Untuk mewakili Bahagian positifnya Oke, itu saja So, kalau begini Maksudnya Kita mau lukis tiga arrow ini dengan cepat Oke So, kita guna Arrow itu kita macam mana mau lukis Tapi ini sekejap Ini masih guna kuasa dua kan? Oke Oke Ataupun kamu mau terus guna ini? Ya, ini sudah So, maksudnya Oke, macam mana kita tahu lukis arrow ini? Ini adalah Ini adalah Menunjukkan garis Positif kan? Ya Garis positif untuk X tambah Tiga So, if X tambah tiga Lebih besar dari kosong So, X nya Lebih besar dari negara Tiga X Kolak dua Lebih besar dari kosong So, X lebih besar dari dua Dan dua X kolak satu Lebih besar dari kosong X lebih besar dari satu ke Dua Ini untuk Membantu kami melukis arrow Belum lagi jawapannya Ini Ini hanya untuk Membantu kami melukis arrow So, kalau begini It just become simpler Kamu hanya susun negatif dua Satu ke dua Dua Lukis ketiga-tiga arrow tersebut Ini pun boleh Dan arrow kamu memakili? Positif 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 Lebih senang lukis ini Daripada di situ Tapi konsepnya sama No No Wala Iya Iya Tapi Cik Imaj Arrow yang ini Langsung tiada kaitan dengan arrow yang tadi Yang ini Yang ini No kan Dengan ini berlainan Ini hanya untuk kita menikaskan table kan Dia hanya kita lupis arrow supaya kita tahu dimana dia positif supaya kita senang rumuskan pada akhirnya negatif Positif Positif Iya kan Yang positif Bila kamu tandakan kamu tanda ikut arrow kan Ya Ini positif Negatif Eh Ataupun Yang positif Tadi sini Does it help? Ya Ya Oke Positif Positif Negatif 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 Positif Positif Negatif Negatif Positif Negatif Positif Positif Tapi atasnya itu Mana Dia dikena atas itu Atas apa Kota 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 ini Kota yang atas sekali Ini Kenapa Tidak sama Sama lah Sama Sama Kenapa Positif Negatifnya tak sama Sebab Bila kita begini Senang kita susun arrow kita Seperti kita tahu yang mana lebih besar Boleh juga Kalau kamu mau Kena balik atas tadi Di luar kan Begini 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 kan Oh Hanya Ya sebab Ini kita nampak sudah Seperti lebih besar Lebih senang kita susun dia Begini supaya senang Begini Pusat lagi Ya sebab kita nampak tiga benda ini Kita boleh susun juga So So Conclusionnya Cara mana lebih besar sana Ya Arrow Kalau quadratic guna Graph lah Quadratic Ya Ok I think you try Cuba tiga ini Tiga 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 Yang sini kamu boleh guna If ke guna Guna lab pun boleh lah If ataupun tidak Carangan saya Bagus begini Kamu letak satu kotak Supaya kamu tahu Untuk ada ajaran Untuk kamu mau lukis Graph Dan bukannya jawapan Ini Tepuk 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 Tengok Tengok Kodetik ini Maksudnya disini Oke Ini yalah apa So cara begini X tolak 1 X tolak 4 Lebih besar dari Kosong kan Sekejap kamu buat kedua-dua Supaya jangan ketemu So ini kita let Ataupun is Sebenarnya kamu dari awal kan kita tengok Jawapannya bergantung kepada Bilakah yang ini positif Bilakah ini positif Positif negatif positif negatif So cara paling pantas ialah ini Kita let Ataupun if Kita mau tahu bilakah X tolak 1 Positif dan bilakah X tolak 4 Positif So kita tahu ini positif bila dia lebih besar dari 1 Dan ini positif bila dia lebih besar Daripada 4 So untuk Sebenarnya kita senang lihat 1 dan 4 X tolak 1 akan positif Di sebelah sini Maksudnya di belakangnya dia adalah Negatif Dan dia X tolak 4 adalah positif di situ Sebab kita Mau cari di manakah dia positif So maksudnya di sini dia positif Di belakang dia negatif Yang ini di sini dia positif Di sini belakangnya negatif Maksudnya sini positif Sini negatif Sini positif Jadi dapatlah jawapannya Tetapi katakan soalannya pula adalah Lebih kecil So yang ini Yang ini untuk melukis ini Kamu mau ubah ke tidak? Ubah Jangan Jangan Sebab Yang ini adalah kita lukis arrow Supaya kita tahu Bagaimana dia positif Negatif Maksudnya gambar rajanya sebenarnya It's exactly the same Kalau kamu mau tukar nanti Kamu fikir lagi Arrow Memakili negatif Sebelakangnya positif Tak perlu Sekali lagi Ini hanyalah Peringkasan kepada Cara Lebih stable Itu hanya supaya kita cepat lebih stable Ini sebenarnya table tersebut Boleh Mana-mana cara Kalau ini positif Yang ini hanya untuk bantu kamu lukis arrow Kamu jangan tengok balik ini juga Tengok balik soal Dengan kambung bunyi kambaran Yang pertama oke X tambah tiga Dua X Soalan lima Kalau begini ada empat lagi kan Ya mungkin Tiga ke empat So langkah pertama kita let ini Ataupun if Hanya untuk membantu kami Berlukis arrow Dengan lebih cepat Setelah lima Lebih dua kosong kosong X lebih besar Lima ke dua Langsung garisnya Negatif tiga Lima ke dua Tiga yang lebih besar tak boleh Oh kan tak boleh Boleh Yang titiknya kan Yang titiknya kan Yang titiknya Kalau dia tiada sama dengan Kamu guna titik kosong Kalau sama dengan Kamu guna titik hitam Dot So yang sampai sini Ingatlah jangan Tengok balik ini Ini hanya untuk Bantu kamu tulis Tengok balik soalan So yang kedua Berhati-hati Ini tidak boleh sama dengan Okay so kamu buat di sebelah sini Let X tolak satu boleh X tolak satu boleh Tetapi tiga tolak X Jangan Tidak 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 Atas boleh Kosong Tidak Tidak Soalnya Tidak 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 dan tempat di mana dia positif so kita tahu sekarang yang ini adalah positif atau sama dengan satu disikulasi ini manakala ini adalah positif disikulasi ini so error kamu mewakili positif sebab kita yang tidak positif ini berhati-hati terbalik dia apa-apa pun semak lah nanti ya jadi kita mau positif betul kan lah ini kurang dari 3 lebih besar sama dengan 1 lebih besar yang tadi itu semua sudah tersusun dengan sebelahnya adalah kosong lah so sudah tentu biasanya soalnya kamu kena re-anage dulu lah so sama juga tambah tolak tidak ada masalah dan of course kita mesti sebelah kosong lah supaya baru kita boleh beza kan dia positif negatif kan so bring over term plus minus tetapi tak boleh darab bahagi term term maksudnya xyz lah ok simplify and factor us completely including irrational root ok cannot never ever darab ataupun bahagi any term kecuali ada special case nanti sebab utamanya ialah sebab kita tidak tahu dia punya plus minus positive negative ok termasuk benda yang kamu rasa bukan bukan darab bahagi contohnya xyz tolak 1x potong lah tapi apa maksud itu potong nah apa maksud itu potong disini kita senang atau bahagi so tidak boleh ok itu tidak boleh ya so bagaimana jadikan dia kosong x tolak tolak ya tolak sir x x x2 tolak x tolak x x2 tolak 2x x x tolak 2 cara paling pantas cara paling pantas bisa quadratic quadratic 4 detik 1 2 ini ini nampaknya diposong ini pucat atau akhirnya X kaya dan nombor 6 kak? iya 1 1 1 kita guna cara tadilah X X tolak 1 tolak X kamu masukkan ini kan? sebab? sebab yang kedua ini pula 2 X2 2 X2 boleh? 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 tidak secara secara pelajar sebenarnya boleh kalau kita mahu potong begini sebenarnya boleh sebab dia tolak kan iya kalau begini tolak X3 tolak 3 X hmm Factor? mau gunakan boleh tak? janganlah X X pasal 2 kolak 3 apa lagi? tidak 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 cukup tidak cukup dia memang diurut dia diurut dengan dia bukan kompleks berikutnya apa? X X square rupti kan? iya iya boleh buat begitu oke sampai sini sampai sini sampai sini kubik kalau kamu pandai lukis kubik grafu boleh apa yang kamu tulis dulu? X? X lagi besar dari X pertama kamu tulis X? black 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 kenapa ini penting sebab kamu mesti faham ini adalah cara X ini lebih besar atau lebih kecil? besar masih lebih besar itu untuk bantu kami lukis graf untuk 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 kami lukis 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 dia tiada kaitan dengan ini kan untuk kami lukis gambar saja jadi kesempatan saya tadi saya guna yang tersedia lihat kan? apa itu? saya 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 kamu guna negatif? iya salah lah kalau kamu letak negatif error kamu akan negatif iya tadi negatif kenapa kamu susah kan ingat kamu error kamu positif ke negatif saya anggap itu pada kecil salah kamu pun salah itu tadi saya mau tengok kamu kamu tidak mengerti dari mana ini datang kamu kena tahu asal khususnya tapi kalau seorang nak minta tunjuk itu jawapan betul ini tidak ada kaitan tadi kita guna error adalah supaya kita lebih cepat melukis table ini table ini kan? ini lebih cepat daripada table itu juga itu yang saya katakan you must draw ini supaya kamu tahu ini adalah jalan kerja untuk kami melukis dan bukannya kaitan dengan ini error jadi dia memang akan lebih berseret boleh kamu lebih kecil jadi error kamu jadi lebih kecil jadi bingung error kamu positif atau negatif negatif that's why it's just a method untuk kami senang so soalan ini negatif error kamu masih positif namun salah kamera jangan betul tapi yang ini kan ada di sini semuanya led iya coba kalau kamu led kamu kurang baris tidak tapi kenapa error kamu nukis lebih besar itu lah lagi siapa dua misalkan saya tidak langsung mix iya salah salah itu jawapan kamu kebetulan betul sebab 4 positif 4 positif 4 positif sama dengan 4 negatif 4 positif sama dengan 4 negatif 4 positif 4 positif di darab sama dengan 4 negatif tetapi kalau 3 saja faktor salah itu dah terbalik itu dah positif 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 salah dengan negatif negatif oke gak apa lah that's why i say bagus kamu letak kotak begini this is a method this is a method apa kan sebab kamu tengok dia punya proses pun begitu kan iya 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 X lagi besar dari kosong X lagi kecil dari puncak 3 biasanya apa kan kamu susun begini senang sikit di pertingkat dan jangan lupa di belakang sini ada satu negatif negatif positif negatif positif 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 tengok yang kamu lukis ini ya sebab kadangkala dari asalnya kamu sudah tertanda kan iya tetapi jawaban akhir kamu semak pada pada asal iya tapi yang asal kalau semak dari kawasan dari sebelah asal asalnya kalau kamu kena calculate X kawasan 3 tambah 2X2 tolak 2X tolak 2X2 ya lepas tu masukkan nilai-nilai rana X kurang dari negatif 3 kunci negatif 3 koma sebenarnya sepatutnya kalau set terma koma cukup bermaksud 2 bahagian yang ber... berbensis ya berpisah jawaban berpisah oh berpisah ok ok iya 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 ok next inilah lagi nampak sangat-sangat macam mau saja darah betul X ke atas siap kerja tidak boleh tidak bisa tidak bisa sebaliknya jadikan dia kosong iya kena berhati-hati dengan pecahan dengan sebarang jadi tiga tolak X per X berhati-hati ya ya iya ya iya 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 barulah led tiga tolak X dengan X kedua-dua pun lebih besar dari kosong oh ini led yes yes led sini hati-hati ya kurang lagi maksudnya ero kamu pun terbalik tak apa ero kamu menunjukkan dimana dia positif iya iya ok sir ok oh iya oh iya sir pindah sebelah lepas itu saya terbalikkan kalau begini senang kita terlupa negatifnya ero positif bukan ero negatif ero positif bukan ero negatif kita mau dia negatif iya iya katanya tapi it's not iya sebab itu kamu yang tentukan di ero nya dimana iya sir maksudnya tu kan juga boleh juga tapi kalau menikah vitamin itu sudah bisa jadi ero nya iya 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 sama saja sama saja Jadi kalau kamu mau, tentu kamu lukis ero kamu sebagai negatif, tapi janganlah. Kenapa, Sir? Nanti kamu terlupa. Lagipun, apa kelebihannya? Apa kelebihannya ero yang negatif? Hanya sebab jawabannya negatif. Kan? Sebab jawabannya negatif, akhirnya datang daripada hasil darab dan hasil bagi itu. Tapi, lojiklah jawabannya. Kenapa dia ada dua? Harus kita fikirlah. Sebab jawapan, kalau kita darab teruskan, kenapa jawabannya tiga? Tapi ini jawapan maksudnya apa? Sebab tiga per X kurang dari satu, X lebih dari tiga. Ya, betul saya rasa. Tapi yang ini? Sama saja. X kurang dari kosong. Ya, negatif satu. Ya, sebab tiga bagi nombor negatif selalu berkulang dari satu. Itu sebabnya, kenapa kosong? Sedangkan Kursi nyebutnya dikosong. Oke, so sama juga yang kedua-dua ini. Maksudnya langkah pertama, gabungkan pecahan dengan 4. Ya, update dulu. Oke, kemudian yang ini saya terpaksa dia akan tolong lagi ke tiga. Contohnya ini. Kalau dia X2 tambah satu, kita faktor-faktor, kita pindah, kita dapat X2 tambah satu. X2 plus 1, dia no real work, kan? Ini tak ada faktor. Tapi sebenarnya kalau begini. X2 plus 1. Lagipun nilainya, Apa maksudnya kalau dia X2 plus 1? Kita tak lewat faktor, kan? Lagipun bila ada X2 plus 1, maksudnya grafnya akan begini. Kemudian, maksudnya yang ini, Nilainya sentiasa Sentiasa positif, kan? For all Next Kan? So, kita tengok. Kita ada satu benda yang sentiasa positif. Darab benda ini, dia lebih besar dari kosong. Jadi, kesimpulannya Apa yang bawah sini? Jadi, X2 plus 2. Apa yang bawah sini? Itu dia. Apa? Sebab kamu tengok X2 plus 1, Apa pun nilai X Dia akan Positive So, hanya setengah syarat ini, X2 plus 1 lebih besar dari 2. Sebenarnya itu sajalah, I think Mungkin bentuk begini boleh terlalu Bentuk lain saya rasa tak akan terlalu Tapi, anytime kamu nampak satu benda begini, kan? Dia tak boleh faktor, kan? Dan sebenarnya, samalah ini, kes pun sama juga Bila dia tak boleh faktor, sama ada dia sentiasa positif Ataupun dia sentiasa Negatif Itu dia lah Macam ini akan sentiasa negatif lah I think sebab yang ini sudah dikeluar dari silibur I think Yang paling-paling dia akan terlalu I think Yang paling-paling dia akan terlalu Sepatutnya lah Sepatutnya Sikit saja Sikit saja Untuk yang ini Anyway, kamu tahu sajalah Hanya yang Kamu tahu yang ini positifannya Cara penulisannya Macam mana buktikan dia sentiasa pun Yang ini lagi susah Ialah bila dia repeated 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 maksudnya Bila dia ada X to 1 Contohnya begini Ini masalah juga Kita ringkaskan sekejap lah Masalahnya Bila repeated Maksudnya dia square lah kan? Sesatu benda square Dia ada dua Situasi Iaitu dia lebih besar dari kosong Ataupun dia sama dengan Kosong Ya So dia lebih besar dari kosong Ataupun dia sama dengan kosong So ini akan mempengaruhinya So kamu fikir Kalau kita ada S square Darab B Dan kita mahu Dia akan lebih besar dari kosong Apa kesimpulannya Kita boleh buat So kamu fikir A square ini Dia mungkin lebih besar dari kosong Ataupun dia sama dengan kosong Ya So kalau A square lebih besar dari kosong What happened to B? Kosong Tiada masalah lah B Eh iya iya Kosong Ya 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 Kalau A square kan sentiasa positif Ataupun kosong Kalau dia A square positif Tiada masalah lah Maksudnya ada casing Ada B Iya pun Masalahnya ialah A square mungkin kosong Ya B akan jadi kosong Dan bila A adalah kosong Kosong darab B Sentiasa adalah kosong Ya Bermaksud dalam situasi ini Kalau Iva Kalau kita mau A square B lebih besar dari kosong A tidak boleh kosong Kalau kita mau Kalau kita mau ini Lebih besar daripada kosong N tidak boleh kosong Ya Sesuatu akan jadi kosong Apa kita mau letak di sini? N atau? Pentingnya tu? N N N Sebaliknya Kalau dia kurang dari kosong Fikirkan kamu buat begini I think ringkas Secara ringkas boleh Kita boleh So A square darab B Lebih kecil dari kosong So A square lebih besar kosong Di darat kurang dari kosong So B negatif Manakala kalau A sama dengan kosong Tak mungkin dikurang dari kosong So sama juga sekarang A nya tidak boleh kosong Tapi kalau soalannya sendiri Biko o equal So far Kita pikir dulu So kalau A square adalah Lebih besar dari kosong Bila di darat dengan B Kita mahu dia lebih besar Atau sama dengan kosong So bermaksud B pun Lebih besar atau sama dengan kosong Ataupun Apabila A adalah kosong Boleh B sama dengan kosong Boleh juga So ada syarat So maksudnya B lebih besar sama dengan kosong B lebih besar sama dengan kosong Maksudnya B boleh B atau kosong kalau A kosong Yang pertamanya So bila lebih besar dari kosong Maksudnya B lebih besar sama dengan kosong Ataupun A sama dengan kosong Bila A sama dengan kosong B nya Boleh apa-apa Bila A adalah kosong B boleh apa-apa Maksudnya di sini adalah O O O A sama dengan kosong Yang tadi A tak boleh kosong Ini kalau A sama dengan kosong B boleh apa-apa So ini O A sama dengan kosong Maksudnya B boleh A sama dengan kosong A atau lebih besar Jadi special sikit Ada kanan-kanan kalau dia akan jadi kosong Kalau yang tadi X tambah satu lagi senang Sebab itu sentiasa kalau Dan juga dia lebih besar dari kosong So ini case pula B kurang dengan kosong Ataupun kalau A sama dengan kosong Tak kira-kira lebih besar dari atas Tapi kalau kubik Boleh juga kita bagi sepulang Sebabkan kita dapat hari tu Pukar yang dia ada Repeated bro I think we just do a few examples So contohnya ini Contohnya ini X tolak 2 Burungan square Darah X tambah 2 Lebih besar dari kosong So kita buat macam dari Yang ini Yang lebih besar dari kosong Atau persamaan dengan kosong I think we just said At least kamu tulis beginilah Sames X minus 2 Jadi bigger 0 For all that Okay apa Kesimpulannya X tambah 2 Besar dari kosong Manakala Apabila dia sama dengan kosong Sendiri Tidak boleh Kan Kita tak boleh Benarga ini Tak boleh Sama dengan kosong Which means That X Minus 2 N X minus 2 Tak sama dengan kosong Jadi maksudnya X tak sama dengan 2 X lebih besar dari Negative 2 Tetapi dia tak boleh Sama dengan 2 Ada overlap tak? Ada overlap Negative 2 2 So dia boleh Apa-apa nilai yang lebih besar Negative 2 Tetapi dia tak boleh 2 Kita akan kosongkan Kos Yang maksudnya Dia tak boleh 2 Dia tak boleh Negative 2 Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tulis Telur Tidak 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 maksudnya Sebab kalau kamu tulis Kamu jumlah Jawapan X Lebih besar sama negative 2 Termasuk 2 Iya Tapi kita kena Beritahu Dia tak boleh 2 So X Lagi daripada 2 Kurang daripada 2 So kamu kena Pecahkan dia Buat 2 Iya So X lebih besar Jadi 2 Kurang dari 2 Komah X Lebih besar Kali 2 Saya bisa Tak sama Nggak Maksudnya Dia tak sama dengan 2 kan Mesti ada tak sama Jadi akan begini Nggak Kamu tulis apa yang Dia boleh Sebenarnya Sebenarnya Kalau saya Beli Tidak patut Kamu tulis Tidak sama dengan Kamu tulis apa yang Dia boleh sama dengan Maksudnya Sebab disini Dia terputus Kamu tulislah Yang bahagian-bahagiannya Bahagian ini Dengan bahagian Jadi mau kena Buat 2 Bukan Sebuah kali Buat error Satu yang Nggak Nggak Apalah Ini error Hanya untuk Kamu terus Nampak jawapan Akhir Kamu nak tulis Apa Sebab ini Bukan error Ini hanya Menurutkan Tapi betul Jawabannya Ini setengah Barat Kalau 1 Kalau 1 1 Sini Tetapi Dia tak boleh 2 Sebab Bila dia 2 Ini akan Jadi kosong Kosong darah Apu pun Tak akan Lebih besar Kosong Sini O Ataupun N Untuk kamu Semak Can you draw this Bagaimana Pukis Di Negatif 2 Dan 2 Cubic Positive Next Teru Naik Tapi dia ada Beza Poin ini Dengan Poin ini Poin 2 Tidak Tersentuh Poin 2 Bersilang Poin Bersilang Poin 2 Bersentuh Sebab Dia square Negative 2 Yang bersilang Negative 2 Bersilang Nomor kan Ini bersilang Yang ini double Dia bersentuh So Macam mana Naik Turun Naik Ini kan ini Bukan Yang Ya 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 X Tolak 2 Bersentuh Ya Jadi dia double Dekat 2 Ya Double Dekat 2 Ya 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 Sebab Kalau tekan Liru Negative 2 Dengan 2 Ya X Tolak 2 Ialah 2 So Bersentuh 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 Naik Kalau Di Graf Ini Can You see This Answer Dia lebih besar daripada kosong Pada part ini Dan part ini Tapi tak termasuk titik ini Sama Benar Cuman lagi senang Kalau dia Ya So Jadi Jadi Kasih Bulat Kasi Sebab Sebab Dua Itu Dalam Kes Tidak Maha Dia Kan Kita Maha Dia Lebih 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 Bawa kedua-dua Cara Yang Positif Sintensi Positif Siapa? X Square X Square Lebih Besar Kosong Ataupun Yang Sama Dengan Kosong Bila Dia Lebih Besar Kosong B Maksud X Tambah 3 Masih Kurang Sama Dengan Kosong Tapi Bila Dia Sama Dengan Kosong X Tambah 3 Apa- Apa- Pun Boleh Maksudnya O X Sama Dengan Kosong Maksudnya X Kurang Atau Sama Dengan Kosong S Negatif 3 Atau X Sama Dengan Kosong Sebab Ini Kurang Dengan Negatif Tiga Tidak Padu Dinegatif Tetapi Kalau X Kosong Dia Sama Dengan Kosong Maksud Jawabannya Memang Begitu Sekejap X Kurang Dari Negatif Tiga Termasuk Kosong Tidak 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 Atau Komor J Pun Boleh X Sama Dengan Kosong Tidak 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 Sini Dengan Titik Ini Titik Itu Saja Kurang Atau Sama Dengan Kosong Wai Tidak Ansar Subiet Dia Mau Kurang Atau Sama Kosong Kurang Atau Sama Kosong Termasuk Ini Dan Tidak Titik Ini Tidak Tidak Lebih Besar Dari Korang So Dia Tidak Mau Titik Itu Ya Betul Betul N NO Atau NOO Okay So Ingat Kalau N Kita Guna Overlap Kan Kalau O Either One Mana Mana Satu Combination Tidak 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 So Kita Ambil Combination Mana Mana Yang Ada O Untuk O Kalau N Overlap Contohnya X Lebih Besar 2 And X Lebih Besar 4 Boleh Guna Logic And Also Lukis Apapun Bagus Kedua Cara Sama So Ini bukan Positif Negatif Kita Kaitan Dengan Jalan Tadi Jadi N Overlap Lebih Besar 4 Lebih Besar 2 Dan Lebih Besar 4 So Mesti Lebih Besar 4 N N N N N N Kita Lukis Dia Overlap Nombor Nombor Yang Lebih Besar 4 Dan Juga Lebih Besar 2 Mesti Lebih Besar Sebab Dia Perlu Membunuhi Kedua Dua Ya Zordia N Itu Jawabannya Kalau All Lebih Besar 2 Ataupun Lebih Besar 4 Combination Kita Tried Yang Kecil Tapi Kalau Lebih Kecil Lebih Kecil Banyak An Al Combination Dia Overlap Ambil Semua Selingkat 2 Asalkan Ada Sekurang Kurang Ya Sekurang Kurang 2 So X Lebih Besar Daripada 2 Yeay Negatif 4 X Kurang 6 N Pulang Kurungan E O Combination So Maksudnya Di sini ada Berapa Level Kita 2 2 Saja Bukan 4 3 Sebab Kita Ada Ini And Ini Kan So Nilai Nilainya Paling Kecil Negatif 4 Negatif 2 2 6 So Negatif 4 Hingga 6 Dilukis Pada Lain yang Sama Termasuk Termasuk Atau Atau Maksudnya Sebab Dia Dalam Kurungan Maksudnya Pada Level Yang Sama Maksudnya Merah Ataupun Biru Nampak Eh Bukan Atau Biru And Merah Maksudnya Merah 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 Beru Bukan 3 Dia ada 2 Satu Di sini Satu Sini Satu Sini X lebih besar Ikut negatif 4 Kurang dari negatif 2 X lebih besar Negatif 2 Kurang sama dengan kena Oke, try yang Paling last X kecil dari negatif 1 X X lagi kecil dari 5 Eh, lagi besar dari 5 Lagi kecil dari 8 Anda sudah bergabung 5 Lagi ini? Ya Kejap besar Kejap besar Kejap besar Kejap besar Kejap 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 besar Kata negatif 1 2 5 8 2 8 8 8 Lebih besar Negatif 1 5 5 Negatif 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 Ini kan Jadi jawabannya X Lagi kecil Daripada negatif 1 Oke X kecil daripada negatif 1 X lagi Besar dan sama dengan 2 Oh Itu saja Bukan dia kadang dah bersilang kan Jadi 5 2 hingga 5 Yang bersilang sejak Mana-mana yang ada Sini 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 Itu saja Oh iya Oh iya Yang penting kamu separate dia Sebab kadangkala yang ini ada arrow yang atas pun ada arrow Jadi kamu jangan terkeliru Kadangkala di atas pun kamu guna arrow yang positif negatif Ini mau kuliah Dan kesini tiga Alkohol Ya kan Cuma kalau cepat Kuliah ini Alkohol Alkohol Ini ya Oke Ini tak perlu buat sudahlah itu kan disitu-sudah Hanya kamu benuk Seperti begini Dan sebelah itu saya tak payah Sudahlah But still you must Ataupun itu soalan kan Kamu tulis begini Supaya Kamu ingat nanti mau buat apa Buat arrow Tapi kamu fahamannya X sama kosong kad termasuk dia Kad termasuk dalam arrow lama Jadi Kamu selesatkan ini sahar dia Nanti baru kita gabungkan Itu yang penting Ini adalah cara arrow untuk menentukan positif negatif Dan bukannya overlap Kita mau Yang ketik Eh Nggak Yang mana Di bawah Bawah Sekarang kok Sakit Sakit jatuh Ya Yangкой Yang Dia Satu Satu Apakah Availa Avenue Yang Apasub di bawah Bula Baru kita kombinasi dengan OR Bisa kecil Besar Besar Kosong Sini Dengan Overlap Salah satu Overlap Salah satu Overlap Mana Mana yang ada Salah satu Seperti orang Tiga 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 Bahagi dua Bahagi dua Biasanya kita Tiga 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 Creek Tiga 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 kalau dia begini dengan spisa disini tak boleh hapuskan so, tak boleh pindah kamu pindah X ini 2X ini masih ada X kamu kena pisahkan ke kada 2 pecahkan dia tapi bila kamu pecahkan di tengah-tengah ialah apa? A A A ini sebelah sini kamu mau tulis bentuk ini ke kamu mau terbalikkan actually boleh juga kan kalau kamu mau tulis 2X kalau kamu terbalikkan pun boleh yang penting kedua-dua selesaikan berasingan baru kamu combine dalam case ini not difficult kamu akan dapat X X kurang dari 1 dan 4X 2X X kurang 1 atau 2 2X eh? kek tangan ini besar besok kembali di 3 kita gabungkan dengan Eero N saya cari buat Eero Eero dianggulan 1 per 2, 1 Kurang dari 1 Lebih besar 1 per 2 Overlap Di antara setengah dengan 1 0.7, 0.7, 0.7 1.4, 1.7, 2.1 Terima kasih Terima kasih Kenapa kamu begitu cepat, kerasa momen tu Yang mana orang angkat lepas rumah macam orang-orang Oh ada saja yang Eh, orang-orang Oh ya Kita nak tengok sekelus Eh, aku duka sih Kenapa ada sekelus Ya, ada sekelus Ada masa Ini kalau ada masa kamu buatlahnya pandang sedikit Ya, 4 minit lagi Modulus Modulus Actually Dia banyak definisinya Salah satu modulus I think bisa Eh, kebalik kamu stapler Ha, ok dapat Ya, modulus itu dulu Eh, itu dulu Baik Eh Ini modulus kamu faham gak yang dia tulis bentuk begini Sebenarnya modulus yalah apa Kalau dia 5 Dia akan jadi 5 Iya Dia negatif 5 Dia akan jadi 5 Tapi maka mana negatif 5 ditukar kepada 5 Iya Bagaimana question Yang jarak sih Dia punya nilai Jarak Jarak Saya tahu Dia kalau definisi yalah dia punya jarak 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 Kalau square Macam mana negatif 5 Ditukarkan kepada 5 Kalau negatif 1 So dia negatif Negatif 5 Positive Ok, itulah maksudnya disini Kalau X kamu positive Seperti 5 Kalau X kamu positive Seperti 5 Ambil balik X Kalau X kamu negative Seperti negative 5 Kamu letak negatifnya X So maksudnya dia negative negative 5 Jadi dia dibalik 5 Apa itu sir? Yang negative Kalau X kamu negative Kamu ambil negative X Bermaksud negative Negative 5 Jadi dia akan jadi positive 5 Ok, itu satu cara define modulusnya Ok Tapi Ataupun Satu caranya Ialah Salah lagi ialah Ini macam Kita square kemudian kita square root? Kita berbalik X kan sepatutnya kan? Ok, just that The way we define our square Ini Biasanya Square root ini Kita Ambil untuk Punca positive So bermaksud disini Yang ini segera positive Bermaksud kalau negative 3 Square Kemudian kamu square root balik Positive Sama dengan Punca 9 Sama dengan 3 Itu another way define Tapi ini bergantung kepada Cara kita define Kami punya square root Ok So dia sebenarnya Mewakili distance of view number Ok So negative 5 Akan jadi 5 5 X square Yang ini pendek Modulus X square Sedangkan X square Sendiri Positif Sentiasa Positif Atau sama dengan kosong Ya So tak perlulah modulus itu So modulus X square Adalah sama dengan X square Sama dengan Apa-apa saja Yang kamu pasti Dia adalah Sentiasa positif X square tambah 3 Sentiasa positif So kamu letak modulus Ke Tiada modulus Ke Pun sama Masuk tidak Tentu Wah Apa yang Tentu Oke Juga sebaliknya Kalau dibagi modulus Cari balik X Kalau modulus X sama dengan 3 Apakah nilai X yang mungkin 3 Negatif 3 Tiga Mungkin Tiga Oh Tiga Padahal modulus X sama dengan negative 3 Nama 3 Modulus X sama dengan negative 3 Tiga lah Tiga Modulus Tiga juga 3 Bukan negative 3 Modulus apa yang negative 3 Tiga Modulus negatif 3 sama dengan 3 Negatif modulus 3 Mana negatif? Di depan sir, di luar Mana boleh tambah 3 pun tak boleh Negatif 3 pun tak boleh Oh iya Oh solution Oh iya Negatif kan Modulus X sama dengan Y X sama dengan plus minus Y Modulus X sama dengan modulus Y So it could be It could be positive, positive It could be positive, negative, negative, positive It could be negative, doesn't matter It's still positive, negative Y I think kita skip kepada Yang penting ialah Oh iya Simple inequality Okay so bahagian X kuai lebih besar dari 9 Bolehkah terus dapat jawatan? Tapi kalau kita pikir lah Dia akan Dia mungkin apa? 4 Yang mungkin 5 Yang mungkin 6 Ataupun Negatif 4 Negatif 5 Negatif 6 Kan 3 Kan 3 3 tak boleh 3 sama dengan Yang 3 sama dengan Yang 3 sama dengan Manakala X kuai kurang dari 9 2 1 0 Negatif 1 Negatif 2 Negatif 2 Negatif 1 0 1 Kamu boleh bezakankah ini dengan kes ini dengan ini Kamu nampak kan berlainan Ya nampak Yang ini jawapannya akan jadi X kurang dari negatif 3 Or X lebih besar dari 3 Kenapa mesti kita tulis berasingan Sebab dia 45 agam Ataupun Negatif 4 negatif 3 Lagipun yang macam 4 ini Dia bukan kurang dari negatif 3 Dia lebih besar dari 3 Tapi yang ini kita akan tulis sebagai Di antara Sangat penting disini So sama dengan modulus Kamu kena fikir Kalau modulus X lebih besar dari 5 Kita boleh masukkan nilai apa 6 7 8 9 Ataupun Negatif 6 Negatif 7 Negatif 8 Dan sebagainya Ok So apa kesimpulannya disini Ada 2 juga Ya 2 juga Iaitu X kurang Daripada Negatif 5 Ataupun X lebih besar dari 5 Mana kalau Kalau modulusnya kurang daripada 5 4 3 2 1 0 Negatif 1 Dan sebagainya Sampailah negatif 4 So ini So ini bila kamu tulis Dia mesti di Antara Kamu tak boleh tulis pisah Ya itu mesti tulis pisah Ya ini mesti tulis di antara 5 dengan Negatif 5 Ok Ok Jadi kalau tengah-tengah Ialah FX Dan sini adalah C Kalau susah tengok Tulis Balik contoh ini Senang Sebab nombor kita Senang nampak Kalau 5 Kurang dari 5 Dan lebih besar dari Negatif 5 Sebab dia negatif 4 Dia 4 Dia done So kita tulis Dia tengah-tengah FX Lebih besar negatif C Dan kurang daripada C Tetapi yang di bawah ini Jangan pula eh Kamu kata terbalik Kamu terbalikkanlah tandanya Jangan lah Sebab situasinya sangat berlainan Ok Seperti Kalau kamu lupa Tengok balik Modulus X Lebih besar daripada 5 Ok So bermaksud di sini Dia mungkin FX Lebih besar daripada C Ataupun FX Kurang dari Negatif C Ok Ok Mungkin ada tanya Bolehkah yang pertama Tulis pecahkan Ataupun yang kedua gabungan Jangan Biarkan dia begini Sebab dia punya Definisi perlainan Actually sebenarnya Dia logikal Kenapa dia begini Di atas Bila Bila pernah kita nampak Situasi ini Yang kadangkala dia gabung Kadangkala dia pecah Function Function apa X-square X-square kan Sebenarnya dia lebih kurang sama Karena kalau kamu tengok X-square draftnya macam mana Dia lebih besar Lebih kecil Contohnya lah Kalau katakan begini So sama ada dia Dua bahagian Ataupun dia Satu bahagian Modulus X Kamu tahu grafnya macam mana Ke atas lah tuh kan Begini kan So itu lah dia situasi yang sama Kadangkala dia dua bahagian Kadangkala dia satu bahagian Kan so kalau dia satu-satulah Kalau dia dua-dua So jangan Demix Oke So contohnya pertama Oke coba ini Modulus X Lebih besar daripada Tiga Yang pertama kita buat apa Ini yang tadi Oke ini diantara So kalau dalam kes ini X-2 Kurang sama dengan 2 Lebih besar Negeri tua Oke Perlu tak pecah Ataupun boleh buat Sudah ini Macam boleh sudah Tambah 2 je lah 4 0 Macam habis sudah Kalau kosong dia sama dengan 2 Kalau 4 dia sama dengan 2 Kalau diantara 1 Dia kurang dari 2 Itu saja Senang Jadi dalam kes ini Kalau tak perlu pecah Janganlah pecah Susah lagi Kita mau gabung balik Macam mana X tolak 2 2 jadi X Tambah 2 kan 2 tambah 2 Tapi biasanya bukan begitu senang Katakan dua-dua belah ada X Tetapi satu belah saja ada modulus So maksudnya Pecahkan dulu Bukan pecah lah Petah dulu Adakah negatif GX Negatif GX Negatif GX mungkin positif juga Kalau GX itu negatif Kalau ada X maksudnya Mungkin positif negatif juga Kecuali kalau dia Sentiasa positif itu nanti ada Bentuk lain lagi So kalau lebih kecil Yang ini diantara ke Pecah Diantara So FX GX Dan Negatif GX Tapi dalam kes ini Kemungkinan besar kita akan perlu pecahkan dia lah Tak boleh selesai Manakala ini Pecah Lebih besar Ataupun Lebih kecil Kalau kamu terkeliru sekali lagi Kamu bayangkan saja ini X ini 5 Dan kamu tahu lah Yang mana mau letak di mana Ok Contohnya ini Ok cuba dulu Kamu nak dapat jawapannya Saya mak 3 Ok kamu dapat X lebih besar dari 1 Ataupun lebih besar dari 1 per 3 1 dia Betul Betul di sebelah itu 2 Kalau jarak Kamu kena semak Ok kalau dia 1 Dia 2 2 Right Tapi tak cukup Kamu mesti semak juga Lebih besar dari 1 Contohnya 2 Tapi 1 memang tidak boleh kan Sebab dia lebih besar dari 1 Jadi tidak boleh kita masukkan 1 Ya Kadang-kadang kita mau semak saja nilai 1 Ini bentuk ketiga So kalau 2 3 4 4 dan 3 Betul lah Kalau 3 Tapi kamu kena semak juga Kenapa dia ada Bagian lain Yalah kalau 3 Dia 6 kan Bergandai tentu Ini bergandai Tapi kamu kena semak juga Adakah negatif Sentiasa tak boleh Kalau saya negatif 5 5 Negatif 5 Tapi negatif 5 Ini berapa Ini berapa Tapi akan berubahkan Dia punya arah kusa Sebelahnya Negatif 5 Negatif 5 Negatif 5 Tak boleh lah kan Jadi memang Sini saja Tak bahas Kamu nampak Negatif 1 per 3 kan Kamu kena dapat Tidak ada dalam jawapan Coba maksudnya Jangan semak saja Range kamu Kena semak Range yang Tidak dalam jawapan kamu Itu maksudnya Oke Dapat semua Yang tak dapat itu Kamu kena berhati-hati Dari awal itu Yaitu Sini adalah N Oke Oh bukan Patutnya kamu apa dulu kan Ya Pisah Bukan pisah Antara Ya diantara dulu Dan jangan lupa Negatif disini Yalah Tapi Baru kamu pisah Baru kamu ingat Kadang-kadang dipisah dengan N Kadang-kadang dipasang Kalau itu sekali lagi Kalau ini lupa Guna modulus X kurang dari 5 Dan kamu akan ingat Negatif itu letak di mana Kesalahan di lutut So Negatif 2 X Kurang dari X tambah 1 X tambah 1 Kurang dari 2 X So X lebih besar dari 1 Negatif X lebih besar dari Negatif 1 X lebih besar negatif 1 ke 3 X lebih besar dari 1 Oke So penting disini ya So ini N Berhati-hati Sebab dia negatif 1 ke 3 Dan juga 1 N So dia Uwala So itu dia Pantik So kalau modulus dia banyak kes Kadang-kadang ada satu Z ada range Kadang-kadang ada dua Mengantung kepada graphnya Sebenarnya Kalau ini graph Apa dia hanya satu titik ya X lebih besar dari 1 Mulai dari 1 Sama modulus 1 Satu dah Kalau tugas X tambah 1 Oh Oh Sepertinya begini 2 X begini Satu belas Jadi dia Bersilang Persilangan tunggong-ngom Dekat satu Kalau dia begini Bersilang Dia akan ada dua Tepat lah Kalau tak Oke next Satu contoh lagi Satu lagi lah Contoh Dekat dua Saya maaf Ini dari awal All Selalu kalau kamu lupa Itu saya kata Tengok balik yang ini Oke sini kamu faham Kamu nampak bezanya Kalau kurang dari 5 Dia negatif 4 ke 4 Dia di antara Negatif 5 dengan 5 Tapi kalau dia lebih besar Dia 6,7,8 Ataupun negatif 6,7,8 Yang ini O Yang ini N Lebih kecil daripada Tapi ini di antara Sebenarnya Ini di antara Ini 2 So kalau ini Dia lebih besar kan So kita ada kes kedua Iaitu X tolak 1 Lebih besar daripada 2 X 2 X Kalau dia lebih kecil Negatif 2 X Ataupun X tolak 1 Lebih kecil Ini kita buka X X lebih kecil dari sini Siapa kalau ini Susah sudah nampak Seperti X kan Tapi ingat Tengah-tengahnya Oh penting Oke Sudah nanti sini X lebih kecil Dari pada X1 Eh X lebih kecil Dari sini 3 X Eh bukan negatif 1 Kasih Ya negatif 1 Negatif 1 Negatif 1 X lebih ke Ini pindah negatif 2 X lah kan 3 X 1 per 3 X X lebih kecil Kita pilih 1 per 3 Eh Kita pilih O O Nah 1 per 3 Sudah nanti 1 1 per 3 Perlu gak kebukis Kecil Nah Kita mulai dari 1 per 3 Boleh diagak So X X kurang daripada 1 per 3 Sama dengan Sama dengan Bagus Sorry Ini penuh Ini penuh So Bila dia sama dengan 1 per 3 Dia ngam-ngam 2 per 3 1 per 3 Tolak 1 2 per 3 So Kalau dia lebih kecil Kamu semak lah Apa penila Kosong gak Negatif kah Negatif 1 Eh kosong kan Nah kalau nombor-nombor positif Kosong lah Kosong Kosong Negatif 1 Kosong Kosong Boleh Negatif 1 Eh 1 lebih seru lah Negatif 1 Negatif 1 Ya lebih seru Sebelahnya negatif Tapi kalau nombor 1 Itu kecil pula X tolak 1 Kecil dia badan keluar Ok so Itu bentuk Kamu kena faham lah Bentuknya Kenapa begini Sebab banyak lagi bentuk Ok Yang kedua Ada beberapa situasi pula Kita boleh Hapuskan dia punya Modulus Ok Bila hapus Modulus senang sikit lah kan Tapi dia Kes-kes spesifik Saja Dan Kita perlu tahu dulu Kalau modulus XY Sama dengan modulus X Darah modulus Y 7 Sebab yang Modulus ini Dia positif jadi negatif Kini positif negatif Akhirnya positif negatif Akhirnya positif juga lah kan Kalau darab lah Bukan tambah So sama dengan bahagi Boleh juga kita pecahkan Ok Kalau modulus X Kita squarekan Itu maksud Kita ada Modulus X Darab dengan Modulus X Dan kita tahu Daripada Yang ini So dia akan jadi Modulus X Square Tetapi Kita tahu X square ini Nilainya Sentiasa lebih besar Tersama dengan kosong Tak kira Apa nilai X tersebut So kita ada Suatu nilai Yang sentiasa positif Kita letak lagi Modulus Adakah maksud Maksudnya Modulus X Sebenarnya Sama dengan X square Kan sebab Dia sentiasa positif Sudah Kementeran Modulus pun Tidak ada Maksud Seperti Modulus 3 Lama Ternyata Semua yang Square Itu akan Dari positif Maksudnya Kita square Modulus Kita akan Get rid of Modulus Contohnya Modulus X Tambah 1 Square Dia akan Jadi X tambah 1 Bilang Modulusnya Tapi masih ada Square Tetapi Kalau dia begini Modulus tambah 1 Baru burungan Square So kita akan Dapat Yang pertama Modulus Square Tambah 2 Modulus X Tambah 1 Bukan Cara biasa lah Pertama square Lepas tambah 2 Ini tambah B square Satu Yang pertama Itu Modulus X square Adakah dia berubah Tidak Berubah Dia X square Tetapi Yang dua Modulus X Itu masih Disitu Sama Modulus X Modulus Y Rasanya 2XY Yang ada Modulus Modulus X Square Tambah 2 Modulus X Modulus Y Modulus Y Square So X Square Oke Y square Boleh Dan tengah-tengahnya 2 Modulus X Sebuah Kalau tak bergabung Gabungkan Normally kita bergabungkan Nanti baru kita pindah Kemudian kita hapuskan Lagi dia punya modul Oke 3 lebih Setakat ini kita tengok Apa kita sudah boleh buat Kedua-dua belah Tambah tolak Sengkasa boleh Darah bagi Mengikut situasi Square pula Kita tengok Bolehkah kita squarekan Kedua-dua belah Macam logik Sebab 3 lebih besar Dari 2 Bila kita squarekan Kedua-dua belah 9 masih lebih besar Daripada 4 Logik kan Nombor semakin Yang semakin besar Kamu di square Sudah tentu Masih lagi besar Daripada nombor yang kecil Square Tetapi berhati-hati Berhati-hati Sebab Bila dia melibatkan Negatif 3 lebih besar Daripada negatif 4 Betul? Betul Tapi 3 Square 9 Dan negatif 4 Square 60 Berubah sudah sedia Sekarang dia berubah Mungkin dia berubah Mungkin dia berubah Maksud kita hanya boleh square Bila Kalau dia Kalau dua-dua positif Dua-dua belahnya Kita pasti dia Adalah positif Kalau dua-dua belah Kalau dua-dua belah Kalau dua-dua belah Sentiasa negatif Boleh Sentiasa negatif Bukan negatif Sentiasa Which means Dalam case Biasa memang tidak boleh Tak boleh square Tak boleh square Seperti sebelum ini So you can square both side Only if Both side Is Always Positive Tapi biasanya tidak So Actually Dia sangat spesifik saja Iaitu di mana Case Kamu nampak Dua-dua belahnya pun ada modulus Begini So kita nampak Since both side always positive Kita square sajalah Sebab bila kita square both side Tak perlulah kita risau Tentang dia punya modulus Lagipun soal ini Kalau kita mahu pecah macam tadi Bolehkah Kalau kita mahu guna cara tadi Nanti Dua-dua belah Dia akan dapat Empat Dia akan empat So janganlah Tapi kita kena berhati-hati The modulus The modulus Will disappear But not disappear Sampai hati-hati Kita terus contoh So I think bagus Kamu buat nota Change dulu Both side Always Positive Barulah Kamu square Kamu square Kamu square Supaya kamu ingat Bukan selalu Boleh square Sangat sedikit situasi Kamu boleh square Okay So langkah seterusnya 4x Hilang sudah modulus kan So tinggal 2x X2 3 kan Tapi jangan lupa Square nya Masa Tidang modulus Tapi bukan 6 Okay So lepas itu jadi Quadratic lah No problem For x square X square Tolak 6x Tambah 9 X square Tambah 6 X Tolak 9 Kecil kan X square 2x Tolak 3 X Tolak Tambah 3 Tolak 1 Paling cepat Graph Satu line Satu line Satu lengkung Habis cerita Equal Equal Side Eh sudah tentu Semat lah Jawapannya Kalau 1 Dia 2 2 Kalau negative 3 6 6 Kalau di antara Kosong lah Contohnya Paling senang Kosong Lebih kecil Daripada 3 Sebelum kita boleh Buat ini Kita kena pastikan Terguruh belah Setiap Positif Sebetulnya saya bagi Yang mana Sentiasi positif Modulus X plus 1 Sentiasi positif Tapi kalau X plus 1 Bukan di negative Tidak apa Sebab modulusnya di luar Asalkan modulusnya di luar Sentiasi positif Tadi di modulus Tapi dia tambah 3 Kalau darat 2 Kalau tambah 2 Benda yang modulus Tidak saya positif Juga Tetapi Kalau dia tolak Satu Di luar Modulusnya Kan Bukan not Not always positive Atau di darat Satu yang Tidak ada modulus Contohnya X Ini anda tahu Juga kalau tolak So we have a problem Kalau kita nampak Begini FX lebih besar Dari GX tolak 1 Bolehkah kita Suai ke dua-dua belah Tidak ada Jadi Jadi Tapi bolehkah kita Jadikan supaya kita Boleh kuasa Duakan ke dua-dua belah Tukar arah Tukar arah Bawa ke sebelah Positive So FX Tambah 1 Tambah 1 Lebih besar Tambah dengan GX So Paksa Bukan paksa Tidak Kesuaikan Ikut situasi Kalau FX tolak GX GX tolak 3 3 tambah GX GX pula Yang pergi ke sebelah So sebelahnya GX Modulus Tambah 3 Baru lagi Kaskrager Dua-dua belah Kalau disukai itu Sampai 3 Dua-dua belah Iya Kalau FX Dua-dua belah Kalau FX Oke kita coba Eh satu lagi Ya di bawah Oh sama deh lah HX pun Masa akan ditambah Lakan Pindah ke sebelah Modulus FX Lebih kecil sama dengan HX Modulus tambah GX So ada masalah Situ Sintai Positive Oke So contohnya ini Modulus X Lebih besar sama dengan Modulus 2X Tolak 2 Faham kan kenapa ini Beza dengan yang sebelum ini Sebab tolak 2 nya Di luar Modulus Oke So kita tak boleh square dulu Kita tambah 2 dulu Barulah kita cakap Since Both sides Always Positive Dan kita squarekan Tapi sini Kena patah hati-hati Bukan semua akan hilang Iya Dan 2 Modulus X Ini akan jadi apa Modulus X Square Tambah 2 Modulus X Tambah 4 Lebih besar sama dengan Sini 4X Masih ada Modulus Tidak ada Yang perlu lah kan Ini Ini akan jadi Kalau kamu terus nampak lah Boleh lah Tidak satu langkah lagi Tapi yang ini lah Boleh kan Tidak Maksudnya 2 Modulus X Masih disini X square nya 1 Pindah sebelah Jadi 3X square Tolak 4 Tolak 4 Mau pindah 2 ke Pindah lah Sebab Sampai sini Kita akan buat apa Square lagi Square lagi Macam Tapi tak boleh Sebab Bukan Jadikan apa Sebab Sebelum kita Square both side Kita mesti pastikan Both side positive Is this always positive? No Jadi tak boleh Square both side Kenapa tidak Sebab ini Tidak semestinya positive Yang merahnya Itu benar 3X square Tolak 4 Itu mungkin Benar Hati-hati ya Tak boleh Ini adalah Satu belah Ada modulus Satu belah Tidak ada X Dari atas mana? X Lebih besar dari Oh 2 tuh Mohon boleh Boleh tinggalkan 2 Disini Yang tadi Kembali Basiknya AC Dengan IOR Lepas Kalau muda Lepas 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 Oh Gimana ini Lebih besar Sama dengan Lebih besar Dan ini Lebih kecil Sama dengan Negatif Kurungan 3X square Tolak Banyak Penggunaannya Oh banyak lagi So Mungkinkah Dia melibatkan Apa Mungkinkah Boleh Faktor ke tidak Eh sama kah? Tak sama Mungkinkah 8 sir Yang mana 8 6X Saya nak Ini negatif Negatif 2 Negatif 4 Ini 2X Oh iya Belah Oh ini Negatif Sorry 3X square Tambah 2X Tolak 4 Tolang Kosong Yang ini 3X square Tolak 2X Tolang 4 Kecil kosong Juga 4X 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 Pukar jadual 2X 5X 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 Ok 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 So Ingatlah Pilar begini Jangan gabung Sehingga Dapat akhirnya 2X Pukar jadual 2X Dapat akhirnya 9X 2X 5X 5X 2X 2X 6X 2X Tambah Tolak 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 2X Tolak 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 Negatif 2 2 per 3 2 Negatif 2 per 3 Kenapa soalnya digabungkan semua Yang kamu boleh tahu Semuanya di bawah Yang ini di antara 2 Negatif 2 Ini di antara Negatif 2 ke 3 2 O O ke N O Negatif 2 2 Negatif 2 ke 3 2 ke 3 Negatif 2 Kepada 2 per 3 Negatif 2 per 3 Kepada 2 Jadi Agaknya jawabannya O Jadi Salah 1 Salah 1 Salah 1 X Lebih besar daripada 2 Tapi lebih kecil daripada 2 Banyaknya kegiat Jawabannya simpul je Kalau letak 2 2 2 4 minus 2 Kalau negatif 2 Sama juga Kalau di antara Kosong 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 Itu lah Kena kukus lukis diagram Walaupun dia O Tapi akhirnya 1 jawapan Bukan 1 jawapan Dia ada 1 range yang bersambung 1 range Kalau Sekiranya Terima kasih Iniquiliti Tentu 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 Yang ini Ingat bila kita darab bahagi Kita boleh Kalau kita Pastikan Dia always Positive Macam number lah kan Number kita boleh darab bahagi Kalau kita tahu dia positif Apapun Negative So in this case Yang ini Kalau ini Boleh kak kalau Boleh kak Hilangkan dulu Yang ini Ditarab ke atas Boleh Sebab dia sentiasa Positive Tapi ini ada satu Yang kamu perlu tambah Iaitu dia Ada mungkinnya Dia sama dengan Tidak Okay So kamu kena tambah Case ini Ini For OX Kamu kena tambah Satu syarat Yang kadang-kadang Yang pertama Akan masuk dalam range Kadang-kadang tidak Iaitu Kita boleh darab dia Ke sebelah Tetapi Dengan syarat Dia tidak boleh Sama dengan Satu Sebab kalau yang satu Di bawah Itu adalah kosong Okay Dan kadang-kadang Yang ini penting Sebab kamu buat ini Mungkin jawapan kamu Termasuk satu So nanti kamu kena keluarkan Satu So ini boleh Boleh ke kita Apa Boleh Sebab Square proof side Always positive So kita square proof side So dia di Bilang modulusnya 8X Lebih besar dan negatif 8X Lebih besar dan negatif 1 Tapi berhati-hati ya Sebab ini belum selesai Lebih besar dari negatif Negatif 1 Eh ke satu 3 6 Negatif 1 Negatif 1 Negatif 2 di bawah 2 di atas Cukup dia 661 So apa jawapannya Kalau kosong Kalau kosong Boleh 3 per negatif 1 Tapi jangan lupa Dia tidak boleh satu Langkah dia So dalam kes ini Termasukkan dalam X Lebih besar dari negatif 1 Kalau satu Iya kan Termasukkan Tapi dia tidak boleh satu Jadi ada dua Satu lubang di situ So jawapannya X Di antara negatif 1 Hingga 1 Dan juga Lebih besar dari satu Oke Kita tulis begini Dulu Diskurinasi Satu Sebab dia ter Perhilang dia Banyak apa Oke So banyak situasi Untuk modul Ada satu lagi Yaitu Sudah tentu Kalau dia lebih Komplik Yang bukan Linear Biasanya Dia akan Suruh guna Graf Satu Super extra Modulis extra Susah sedikit Kita guna Terus begini Satu lagi Bentuk Yalah Macam ini Dia Seakan Akan ada Dua Factor Sama ada Darat Ataupun Bahagia So sebelum ini Kita guna Arrow Kan So sini pun Guna Arrow Tetapi Hanya Berhati-hati Kalau kita Nampak Modulis X Tambah C So Modulis X Sudah positif Kalau tambah lagi C Di mana C positif Tidak perlu Itu sentiasa positif Tidak perlu Buat I think we Just do one example Ini tidak Common soalan Buat kita Pay So Dia ada Modulis X Tolak Satu Modulis X Tambah Satu Kurang dari Kosong So yang Kita ada Adalah Dua Factor Sebab Sebelahnya Sudah kosong So Dua Factor Yang bila Dibahagi Dia adalah Negatif So Konsepnya Sama Kita Mau Tengok Di mana Factor Atas Positif Ataupun Negatif Di mana Factor Bawah Positif Kan Negatif So Itulah Kita Mau Tengok Lebih Senang So Itulah Kita Mau Let Ataupun When So When Bila Dia Positif Kita Akan Dapat Apa Di Manakah Dia Positif Dan Di Manakah Ini Positif Contoh Pertama Ini Modulis X Lebih Besar Dari Satu Modulis X Lebih Satu Oh Sorry Soalan Oh Tambah Satu 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 Lagi Negatif Iya Sorry Sorry Yang ini Sepatunya Kedemang Apa Langkah Pertama Dalam Kes Ini Sebab Ada Tambah Ya So Sepatunya Yang Mencakap Sains Modulis X Plus One Lebih Besar Zero For All X Apalah Ini Senang Tinggal Nomor Pertama Kedua Yang Ini Yang Atasnya Kadangkala Dia Positif Kadangkala Dia Negatif Yang Di Bawah Pun Kadangkala Dia Positif Kadangkala Dia Negatif So Supaya Kita Cepat Dapat Rumuskan Di mana Dia Positif Ke Negatif Ini Yang Kita Buat Terima Had Mix M X Modulis X Lebih Besar Daripada 2 Yang Terdiri Daripada Kurang Dari Negatif 2, ataupun lebih besar dari 2 x lebih besar dari 1 x kurang dari 1, x lebih besar dari 1 ingatlah yang ini hanya untuk membantu kita lukis gambar raja so, kita ada 2 vektor tapi ada 4 nombor lebih 2, lebih 1 1 dan 2 so, faktor pertama dia kurang daripada negatif 2 atau lebih besar dari 2, level yang samakah? pertama dan ini menunjukkan dia positif bermaksud di sini dia negatif kan? sebab kita mau tunjukkan dimanakah benda ini positif dalam garis itu kita dapat 2 garis ini so, kita lukis 2 garis ini menandakan dia positif di bagian itu yang sama memang betul lah sebab bila dia 3 dia positif oke, tapi ada 2 vektor maksudnya ada 1 lagi pula begini dia pula positif di sini dan dia negatif di sini negatif positif bila kita darap ke bahagi sama juga jadi dia positif negatif kenapa saya bulatkan? negatif positif positif kita mau baru tengok apa yang kita mau positif so, 1 antara 2 di antara 2 di antara? antara yang pertama dan antara yang kedua kan so kalau 3 3 4 kurang negatif 2 antara negatif 1 negatif 1 lebih dari 2 boleh semak lah contohnya kosong 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 negatif 2 bagi negatif 1 2 2 3 3 3 atas positif bawa pun positif atas positif positif kalau negatif 3 atas negatif bawa pun negatif jadi positif oke oke